Di dalam dunia kerja, kita harus membantu orang lain. Nah, kenapa sih kita harus membantu orang lain? Nah, ini sebenarnya hari ini, Sobuk Mania, kita akan sharing gitu ya kenapa menorong orang lain menurut risetnya Adam Grant itu drives our success atau membuat kita, para pekerja ini, bisa sukses. Tapi sebelumnya, Sobuk Mania, hari ini kita Sobuk ID Crew gitu ya lagi di kopi dari hati Serpong Raya. Jadi, seorang teman saya namanya Kurnia Hadi, ini fotonya, dia punya usaha kopi dan menurut saya sangat bagus banget. Oke, Sobuk Mania yang belum subscribe, silahkan subscribe dan saksikan terus video ini sampai habis. Oke, Sobuk Mania, hari ini kita akan bahas buku yang menurut saya bagus gitu ya tentang Give and Take. Nah, Give and Take ini bukunya ini dan ini ditulis oleh Adam Grant. Yang kenal atau yang pernah tahu baca bukunya Adam Grant, kita tahu bahwasannya Adam Grant ini lahir itu tanggal 13 Agustus 1981 atau baru masuk ke usia 40 tahun dan dia sudah menjadi seorang profesor. Jadi, salah satu profesor termuda di Amerika. Nah, itu dia profesor di Wartham School of the University of Pennsylvania. Jadi, hari ini kita akan membahas kenapa sih kalimatnya Adam Grant, kenapa kita harus menolong orang lain karena secara research-nya menolong orang lain itu membuat kita itu semakin sukses. Singkatnya, Sobuk Mania, ada tiga tipe yang dituliskan Adam Grant di buku ini. Yang pertama adalah tipe takers, kemudian yang kedua adalah tipe givers. Dan yang ketiga adalah tipe matchers. Perbedaannya apa? Perbedaannya hampir sama dengan etimologi katanya, yaitu takers gitu ya. Orang-orang yang bekerja di satu perusahaan atau organisasi, dia bersifat takers. Kalau dia maunya ngasihnya sedikit, mintanya banyak gitu ya. Ya, kelihatan ya ada orang-orang takers di sekeliling kita kalau kita itu bekerja ya. Jadi, khasnya adalah kalau dia ngasih satu gitu ya, Oh, aku akan bantu kamu satu gitu ya, biasanya dia akan minta tiga atau empat gitu. Jadi, memang ya secara matematika dia mau untung saja gitu. Nah, tipe yang kedua adalah givers. Givers itu kebalikan dari takers, dia biasanya ketika dia minta satu gitu ya, biasanya dia ngasihnya lima gitu. Atau biasanya tipe-tipe givers itu yang di sekeliling kita atau di sirkumstansi kita bekerja itu biasanya orang-orang yang sangat baik hati gitu ya. Kadang-kadang nggak diminta pertolongan, dia juga menawarkan pertolongan. Nah, inilah yang namanya tipe givers. Sebuahnya ada satu lagi tipe ketika orang bekerja di satu organisasi atau perusahaan itu adalah tipe matchers. Tipe matchers ini ya sama seperti arti katanya match gitu ya. Jadi, dia kalau ngasih satu, biasanya dia berharap satu. Nggak berharap lebih kayak takers gitu ya. Nah, tipe-tipe matchers ini ya tipe yang paling banyak lah ya. Biasanya kamu kasih satu, aku kasih satu. Atau ketika dia dibantu dua kali, biasanya dia akan membantu orang lain dua kali. Jadi, berapa yang dikasih, dia akan mengasihkan yang sama. Itu adalah tipe matchers. Nah, sebuahnya pertanyaannya adalah siapakah dari tiga tipe ini yang akan berhasil menjadi pucuk pimpinan tertinggi atau siapakah yang berhasil dalam karirnya menurut Adam Grant. Nah, mungkin sebuahnya sudah bisa bayangkan gitu ya. Siapakah orang-orang yang akan berada di top performance ketika berada di suatu perusahaan. Jawabannya adalah givers. Nah, yang menarik menurut Adam Grant, menurut risetnya Adam Grant yang disurvei hampir lebih dari seribu orang gitu ya. Siapakah yang menjadi lowest performance atau performance paling bottom atau paling bawah? Jawabannya yang menarik adalah givers juga. Loh, kok bisa givers gitu? Jadi givers ini menduduki posisi pertama gitu ya, top performance. Juga low performance atau bottom performance atau performance paling bawah. Nanti saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Nah, untuk posisi matchers sama takers itu biasanya performansinya di mana sih gitu ya. Nah, mereka itu performansinya ada di tengah-tengah. Jadi, biasanya yang top performers itu in the long run atau dalam waktu yang lama takers dan matchers itu biasanya nggak akan selalu ada di atas. Tapi kalau givers itu akan selalu di atas. Makanya kenapa sarannya Adam Grant adalah kita harus menjadi orang-orang yang bertipe givers atau pemberi. So book money yes, ya saya akan showing diagramnya atau tablenya seperti ini kira-kira kenapa top performersnya itu adalah givers dan low performersnya itu adalah givers lagi gitu ya. Karena memang so book money ya, di salah satu babnya, di bab terakhir gitu ya, kenapa kita harus menjaga givers supaya tidak burn out. Kenapa kalau kita itu givers itu harus ada rambu-rambu atau rule supaya kita tidak jatuh, ya kita yang givers ya, tidak jatuh di bawah di low performers. Karena memang menurut research-nya, yang di top itu givers dan yang di paling bawah itu adalah givers juga. Terus pertanyaannya bagaimana sih supaya menjadi givers yang sukses gitu. Nah, kalau dari research-nya Adam Grant itu sebenarnya ada lima, tapi saya coba buat tiga saja. Karena tiga ini yang secara logika menurut saya paling penting gitu ya. Bagaimana supaya kita yang hari ini givers tidak di bawah atau tidak low performance-nya di dunia kerja itu ada tiga. Yang pertama adalah finish your job first. Jadi singkatnya Adam Grant bilang para givers ini kadang-kadang ada yang namanya selfless givers atau apa namanya memberinya total banget gitu. Yang selalu lupa di dunia kerja para givers ini adalah, sangking seringnya membantu orang lain, itu dia lupa pekerjaannya sendiri. Makanya yang di pertama yang disarankan oleh Adam Grant adalah para givers itu sebaiknya menyelesaikan kerjaannya terlebih dahulu baru membantu orang lain. Cara yang kedua supaya para givers ini tidak burn out atau tidak kelelahan atau tidak jadi low performance. Cara yang kedua adalah bantu orang lain di bidang yang kita suka dan di bidang yang kita excel banget. Excel banget itu maksudnya bagus banget. Contoh misalnya gini, kita itu sangat kuasai database gitu ya berkaitan dengan data kemudian berkaitan mengolah data tapi kita tidak kuasai bagaimana eksekusi di lapangan. Nah seringnya para givers ketika dia menjadi low performance adalah dia berusaha membantu orang lain yang dia sendiri tidak mampu gitu. Jadi kesannya menolongnya itu benar banget menolongnya dihitung mungkin baik gitu ya tapi menolong orang yang kita tidak mampu itu sama dengan dua kali lebih berat untuk kita sendiri. Jadi sarannya Adam Grant untuk para givers itu kalau tidak bisa gitu ya menolong yang dia tidak bisa itu sebaiknya katakan tidak gitu ya. Dan kemudian jangan lupa kata Adam Grant menolong itu harus kita senang. Jadi menolonglah orang lain yang kita mampu dan yang kita senang. Karena kalau kita tidak senang itu akan timbul distrak dan stres. Jadi biasanya ujung-ujung dari stres adalah pekerjaan kita pun terbengkalai. Kemudian yang ketiga bagaimana para givers itu supaya tidak jadi low performance adalah do five minute favor. Jadi menurut risetnya Adam Grant itu adalah menolong orang itu ya katakanlah kalau dari 24 jam gitu ya atau ke satu subjek atau ke satu orang itu lima menit saja. Tiga, do five minute favors atau bantuan lima menit ini mungkin ketika ada orang yang bertanya ini misalnya ya ketika ada yang bertanya ini bagaimana mengerjakan tugas ini gitu ya. Nah kita menjelaskan bahwasannya tugas 1, 2, 3 ini satunya mungkin bisa minta bantuan ke departemen ini. Duanya bisa minta bantuan ke si B. Tiga-nya mungkin bisa kita kerjakan bareng jadi do five minute favors itu bukan berjibeku terus mengerjakan itu sampai seharian kemudian sampai dua hari, tiga hari, seminggu kita sendiri gitu. Nah itu namanya ya mungkin nggak cerdas lah ya. Do a five minute favors ini adalah bukan membatasi kita membantu orang lain tapi kita membatasi bahwasannya semua orang punya 24 jam yang sama. Jadi kita, saya, Kang Review, Sobuk Mania dan siapapun yang mendengar ini we do have the same 24 hours, right? Jadi membantu orang mungkin harus dibatasi waktunya gitu loh. Nah itu mungkin yang harus dilakukan para giver supaya jangan jadi bottom performance ya. Karena memang secara risersnya oleh Adam Grant yang dituliskan bagus banget dengan bahasa yang sangat menarik gitu ya. Dan contoh-contoh yang disebutkan kayak takers itu ada yang disguise takers atau takers yang menyamar kayak CEO-nya Enron gitu ya. Dia kayaknya memberi gitu ya sumbangan gitu banyak-banyak tapi sebenarnya dia itu mengambil uang, bukan uang, ya uang rakyat lah ya maksudnya uang pemegang saham dan lain sebagainya. Kalau saran dari Kang Review sebenarnya apakah takers, matchers atau givers ya sarannya sebaik-baiknya para pekerja gitu ya. Para employee itu harusnya ya para manager, para GM itu harusnya dia menjadi tipe givers. Karena memang in the long run dalam waktu yang lama gitu ya biasanya givers yang akan selalu berada di punca. Para-para pemberi tanpa pamri yang menolong orang lain itu yang akan menduduki posisi-posisi kunci di satu perusahaan. Makanya si Adam Grant ini menulis bukunya di atas yang paling atas ini, Why Helping Others Drives Our Success. Jadi kesimpulan dari risetnya dia adalah kenapa sih menolong orang lain itu menjadi engine atau membuat kita gitu menjadi sukses. Mungkin itu Sobuk Mania. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ini di Kopi dari Hati Serpong Raya, tempat sahabat saya Kurnia Hadi. Tempatnya sangat nyaman. Ya Sobuk Mania yang ada di dekat-dekat BSD Serpong gitu ya. Kalau Bekasi janganlah ya jauh ya. Silahkan berkunjung ke kafe Kopi dari Hati. Itu terima kasih sekali lagi. Saya Abi Kang Review. Sampai jumpa minggu depan. Ciao! Sampai jumpa minggu depan. 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 Sampai jumpa minggu depan.